Hai semuanya selamat malam welcome back to pekitas channel senang kita ketemu lagi hari ini kita mau bahas yang melanjutkan serial yang sebelumnya yaitu Sio dan nature relationshipnya dengan sebelah Sio yang lainnya kalau kemarin kita udah bahas Sio naga hari ini kita mau bahas Sio kuda ya kenapa Sio kuda duluan sementara ular belum itu adalah karena Sio kuda ini adalah opposition nya Sio tikus ya nah nature relationship ini tidak hanya untuk percintaan tidak hanya untuk pertemanan tapi juga buat bisnis ya jadi kalau misalnya kalian lagi PDKT sama cewe kalau kalian sudah kalian lagi PDKT sama cewe ini bisa dipakai ya lalu juga kalau kalian lagi membahas mau berbisnis apa dengan sahabat kalian ini juga bisa dipakai lalu untuk persaudaraan pertemanan juga bisa dipakai ya nah oh ya sebelumnya kalau kalian mau konsultasi kalian bisa DM Instagram di kita 2019 tolong disiapkan tempat tanggal dan jam lahir dan list pertanyaannya ya nah gimana coba kalau kalian Sio kuda ya Sio kuda ini adalah Sio yang sangat ambitious Sio yang sangat kompetitif ya Sio yang sangat agresif tapi agresifnya ini yang berbeda sama agresifnya macan gitu ya pokoknya Sio kuda adalah Sio yang gak mudah ditantang Sio yang sangat seksual agak mirip sama kebo juga cuman kalau Sio kuda itu gak bisa ditantangin kalau lagi PDKT gitu ya atau lagi ada yang dia mau tapi kalau Sio kebo lebih ke menunjukkan seksualnya itu menunjukkan kalau mereka strong gitu ya agak beda gitu nah Sio kuda itu oppositionnya adalah dengan Sio tingkos ya Sio kuda ini sama Sio tingkos adalah dua makhluk yang sangat-sangat berbeda berbeda karakter, berbeda prinsip, berbeda selera, berbeda standard moral, berbeda banyak hal referensi berbeda ya sehingga semua perbedaan itu tanpa harus membuat mereka bermusuhan tapi juga bisa membuat mereka itu susah untuk bersama ya kalaupun sampai harus bersama itu rasanya hanya alam semesta yang mengizinkan bersatu itu kayaknya ya nah karena perbedaan ini bukan berarti mereka akan saling menyakiti bukan tapi memang karena mereka dua makhluk yang sangat-sangat berbeda dan kalaupun sampai alam semesta memisahkan kalian, kalian kuda kalian dipisahkan dengan pacar kalian yang tikus gitu ya itu memang karena alam semesta memisahkan kalian karena mereka dua makhluk yang sangat-sangat berbeda ya nah gimana Sio kuda dan Sio babi dan Sio kuda dengan Sio kebo ya Sio kuda dan Sio babi, Sio kuda dan Sio kebo itu juga beda banget ya banyak hal, prinsip, karakter ya, kesenangan, kopi, preferensi seksual ya apalagi babi itu sebenarnya happy-happy aja kebo juga mungkin buat kuda terasa lambat dan membosankan gitu ya tapi anyway kuda sama babi, kuda sama kebo itu tetap bisa berkolaborasi ya dan kalau mereka bisa tenggang rasa, mereka bisa banyak hal dikesampingkan gitu ya mereka tetap bisa bekerja sama untuk melakukan banyak hal tapi mereka harus sadar bahwa mereka makhluk yang berbeda ya nah, kalau Sio kuda dengan Sio manji, Sio kuda dengan Sio macan ya itu adalah blast from heaven atau bahasa teknis yang astrologi itu terkait ya jadi mereka kalau di Chinese astrologi itu kaki empat, kaki meja ya jadi kuda kalau berpasangan dengan anjing, kuda dengan macan baik percintaan, bisnis, pertemanan mereka blast from heaven, mereka bisa saling menguntungkan tanpa harus banyak berkeringat mereka bisa membawa hoki satu sama lain dan biasanya jarang bersinggungan pokoknya law of attraction nya jalan full gitu ya dan kalau kalian lagi PDKT dan kalian kuda ketemu anjing kalian kuda ketemu macan, kalian akan merasa nyaman aja gitu ya nah, kalau kuda dengan ayam, kuda dengan kelinci itu akan berat perjalanannya akan penuh tantangan dari tangan dan masing-masing pihak ya kuda dan ayam, kuda dan kelinci jadi masing-masing pihak harus sama-sama bekerja keras bahu-membahu walaupun salah satu akan merasa lebih capek dari yang lain salah satu akan merasa apa ya, kenapa sih gua yang capek, kenapa sih jadi gua yang repot kenapa sih jadi gua yang apa ya, gua yang susah gitu ya tapi anyway, kalau mereka mengerjakan segala sesuatunya mereka masih bisa mengerjakan bersama-sama sepanjang mereka sama-sama mau berkeringat sama-sama mau capek ya walaupun mungkin yang satu akan lebih sering komplain yang satu akan lebih sering ngeluh daripada yang lain ya dan kuda dengan monyet, kuda dengan naga ini memang harus sama-sama bekerja keras effortnya sama, sama-sama berkeringat darah sama-sama banjir air mata sama-sama ikhlas bukan sama-sama capeknya deh effortnya akan sama jadi kalau yang satu effortnya delapan yang satu juga effortnya pasti delapan dan gak akan ada yang mengeluh gitu ya tapi yang jelas harus bekerja keras tidak akan mudah, tidak akan easy jadi gak akan tubuh-tubuh terus gak akan turun dari langit tuh hasil ya harus bekerja keras kuda dengan kambing kuda dengan ular ya nah ini mereka bisa kudanya terutama akan pasang jaga jarak ya dan kudanya ini akan sangat menjaga relation itu ya kuas pada dan gak bisa percaya 100% ya jadi kuda, kambing, kuda, ular itu kudanya akan selalu waspada dan gak bisa percaya 100% dan akan selalu menjaga jarak ya bukan berarti dalam hal negatif tapi itu bisa jadi karena untuk menjaga respect, menjaga hati ya pokoknya akan ada insecurity ya dalam relation tersebut gitu ya nanti bisa bersama gitu cuman selamanya ada sedikit atau banyak rasa insecurity ya insecurity ini insecurity lebih ke takut hubungan itu akan tidak langgeng atau takut partnership yang gak akan lama gitu ya atau mungkin punya trauma trauma masa lalu ini kudanya tapi yang jelas kudanya akan yang memasang jarak gitu ya yang akan selalu waspada jadi kalau kalian ada pendekatan dengan orang atau cewek atau lawan jenis yang kambing atau kuda ada pendekatan dengan yang ular itu pasti sedikit banyak ada insecurity terhadap relationship dengan kuda dengan kambing dan kuda dengan ular ya nah itulah kiraki oh satu lagi hampir lupa ya yang harus dijaga hati-hati kalau kuda dengan kuda ini mirip dengan naga dengan naga yang saya bahas kemarin bahwa dalam satu pacuan kuda itu juaranya pasti hanya satu ya karena CEO kuda ini sangat kompetitif ya gak bisa ditantang dan semua dijadikan kayak gua yang harus paling hebat gua yang harus paling cepet gua yang harus paling berat jadi hidup ini buat CEO kuda selalu kayak arena pertandingan gitu nah sehingga juaranya harus hanya bisa ada satu ya dan yang diingat itu itu adalah yang pasti juara satu juara dunia dua itu gak pernah diingat kayak misalnya juara dunia lari itu gak pernah diingat yang juara dua selalu yang diingat yang juara satu makanya kalau CEO kuda menikah dengan CEO kuda dan CEO kuda berpartner bisnis dengan CEO kuda itu nanti mereka bisa terjebak persaingan yang sebenarnya gak perlu gitu ya karena mereka mindsetnya adalah kompetitif gitu nah jadi hati-hati kalau kalian CEO kuda menikah dengan CEO kuda ya oke semoga ini semua bermanfaat thank you so much ya buat kalian sekali lagi kalau mau konsultasi silahkan deh silahkan bikinnya 2019 sampai ketemu ya dadah I love you bye